Intro Tiga pimpinan MPR yang baru telah dilantik melalui sidang paripurna. Penentapan dan pelantikan tiga wakil ketua MPR itu merupakan konsekuensi dari Undang-Undang No. 2 tahun 2018 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang Undang-Undang MD3. Ketiga calon pimpinan MPR yakni Muhammad Iskandar dari Partai Kepagitan Bangsa, Ahmad Basarah dari PDI Perjuangan, dan Ahmad Muzani dari Partai Gerindra. Mereka melengkapi lima pimpinan MPR yang sudah ada yakni Ketua MPR Julki Filih Hassan dan empat wakil ketuanya yakni Hidayat Nurwahid dari PKS, Mahyuddin dari Golkar, E.E. Mangindaan dari Demokrat, dan Usman Sabta Odang dari kelompok DPD. Direktur Center for Budget Analisis Uchok Sky Kadhafi mengatakan penambahan tiga orang wakil ketua majelis permusuh warakatan atau MPR itu bahkan menambah pengeluaran negara. Pertama, untuk fungsi pelaksanaan sekretariat pimpinan. Menurut Uchok, anggaran saat ini adalah 5,9 miliar rupiah untuk lima anggota pimpinan, ditambah fungsi pelaksanaan tugas pimpinan MPR. Saat ini anggarannya 59,3 miliar untuk lima anggota. Dengan demikian, satu anggota akan menghabiskan sekitar 11,89 miliar. Sementara itu, anggota badan, legislasi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Ibal mengatakan partainya tidak melihat adanya urgensi dalam penambahan tiga orang wakil ketua MPR itu. Justru penambah kursi pimpinan itu ikut menambah beban negara. Apakah penambahan wakil ketua MPR akan menambah pengeluaran keuangan negara? Lalu, bagaimana dengan anggaran dan fasilitas pimpinan MPR yang baru? Tim Liputan, Berita 1, Jakarta Penambahan tiga wakil ketua baru MPR RI dianggap sejumlah pengamat akan menambah beban anggaran pengeluaran negara. Penambahan jumlah pimpinan MPR juga dikritik dan dianggap kurang rasional. Seberapa besar penambahan anggaran itu untuk pembahasnya telah hadir Direktur Center for Budget Analysis, Ucok Sukai Kadhafi dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Bang Ucok, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di dialog pagi hari ini. Ini kalau kita bicara soal apa yang terjadi beberapa hari ini dan kemarin ada pelantikan ya, pimpinan MPR. Bagi Anda, yang pertama kali muncul dengan pelantikan ini, apa Bang Ucok? Yang pertama kali muncul itu pertama tidak rasional. Tidak rasional dari segi? Jadi, rasional pertama urgensi penambahan di kejabatan. Dan ini nanti akan berdampak kepada anggaran. Alokasi anggaran yang akan membengkak. Oke. Itu yang terjadi. Karena kan kita ketahui bahwa kan sebetulnya MPR ini kan kerjanya OPPO. Tidak ada kerja apa-apa sebetulnya gitu loh. Kerjanya itu hanya sosial sehari empat pilar, sidang. Kayak gitu kan? Tapi untuk apa ditambahin ini? Kan tidak rasional. Tidak ada kebutuhan untuk menambah ini. Menambah ini berarti akan mengguras APBN kita. Akan menghabisi atau pengeluaran habis-habisan atau pemborosan APBN kita gitu. Berapa sih menurut hitungan Anda dengan penambahan tiga pimpinan MPR ini? Ini minimal. Ini minimal. Di sekretariat itu ya, di sekretariat itu untuk pimpinan itu, itu sekitar 39 miliaran itu. 39? Iya, 39 miliaran penambahannya itu. Untuk tiga orang ini? Tiga orang ini. Ini untuk sekretariat ya. Kita belum bicara tentang ajutan. Ajutannya kan ada nanti. Dan itu harus dibiaya oleh negara juga? Dibiaya oleh negara. Belum lagi nanti mobilnya gitu kan. Kalau di dalam peraturan Menteri Keuangan tentang standar keuangan, mobil itu kan harganya harus 500 jutaan. Ini kan kalau tahun dulu... Mobilnya 500 juta? Iya, standarnya. Oke, jadi itu harus baru? Harus baru. Tapi kalau kita lihat pengalaman di waktu pemerintahan SBY, mobil pejabat itu kan 1,3 harganya itu waktu itu kan. Oke. Karena 500 juta itu minimal. Sebetulnya nggak minimal, itu harus segitu. Harus segitu? Iya. Kan ada standar ya. Kan Menteri Keuangan itu selalu bikin standar, kalau mau beli mobil harganya harus segini. Tapi kan kadang-kadang ini dilangkai oleh mereka. Kayak gitu loh. Nah, udah itu mobil lagi, nanti belum lagi sewa ini, apa namanya, sewa rumah, jabatan, rumah jabatan, kayak gitu kan itu mahal. Kayak gitu. Udah itu nanti belum lagi renovasi ruangan-ruangan, belum lagi beli meja, kursi. Ya betul-betul anggaran kita itu, anggaran dari pajaknya itu membengkak. Oke. Hanya untuk tiga orang ini. Hanya untuk tiga orang ini. Ini dari untuk set jenis aja 39,5 miliar per tahun ya. Iya. Pertahun, terus kemudian ada biaya-biaya fasilitas. Fasilitas. Terus ada, apa namanya, kelengkapan untuk pimpinan. Ini di luar ya? 39 itu di luar. Di luar itu ya? Iya. Oke. Kalau dikira-kira itu jumlah maksimumnya itu mencapai berapa untuk satu tahun dengan tambahan tiga pimpinan MPR? Iya, kalau untuk satu tahun itu, ini gaji belum naik loh. Tadi gaji kita belum hitung nih. Gaji belum dihitung? Belum dihitung gitu. Gajinya berapa sebetulnya? Kalau gaji, gaji saya belum pernah dapet ya. Saya, gaji itu hanya dapet itu DPR. Kalau DPR saya dapet. Tapi MPR ini saya belum dapet nih. Karena saya lihat di dalam nomenkratur atau pepres itu, dokumen APBN itu, itu kelihatan memang ada gaji untuk para MPR. Tapi nggak begitu banyak. Hanya terakhir itu hanya 86 riaran itu ya untuk MPR aja. Nah ini naik terus dia. Itu belum kita hitung berapa nanti kenaik. Nanti bisa dihitung nanti kalau udah kembali data aja gitu. Oke. Tapi kisarannya itu dari aturan kan biasanya ada komponen-komponen. Iya. Ini berapa, ini berapa? Iya. Kalau komponennya, misalnya mobil 500 juta x 3 itu kan, itu udah 1,5. 1,5. Iya. Sewa rumah itu, kalau sewa rumah, tapi kan ini pimpinan. Kalau anggota dulu, per bulan itu, DPR ya, itu 15 juta. 15 juta. Iya. Kalau dulu ya, waktu di bawah, waktu renovasi gedung di DPR itu, dikasih 15 juta per bulan. Untuk? Satu anggota. Satu anggota. Anggota yang dibuka pimpinan. Dan itu untuk sewa ya? Untuk sewa. Untuk sewa. 15 juta. Waktu renovasi, Kalibata dulu. Kalibata kan di renovasi itu kan. Nah, udah itu dikasih anggota itu 15 juta per bulan. Saya ngebayangin gini, rumah baru dengan cicilan untuk memiliki aja 15 juta itu rumahnya sudah mewah. Apalagi kalau sewa kan, sebetulnya kalau sewa berarti rumahnya luar biasa mewah sebetulnya. Oh iya. Itu kalau pengen ini ya, pengen lihat rumahnya itu ya di kuningan ini kan, di apa ini kan. Rumahnya ada satpam ya, gitu kan. Semuanya harus lengkap lah sih. Kan penjabat negara. 180 juta paling nggak untuk sewa rumah doang per tahun. Wah bisa aja, asumsinya bisa itu dipakai. Ya karena 15 juta kan. Iya, itu 15 juta loh. Tapi kalau pimpinan nggak mungkin segitu kan. Lebih lagi? Lebih lagi. Ini anggota ini, yang 15 juta ini. Waktu itu ya. Ini apa namanya, standarnya kita lihat pengalaman gitu loh, asumsinya. Oke. Nah, kalau di total secara keseluruhan, paling nggak anggaran untuk menambah tiga pimpinan MPR ini per tahun berapa? Eh, kelihatannya kalau seperti ini ya. Kalau mungkin hitung-hitungannya itu, ya itu minimal, itu minimal ya. Di atas inilah, 50 miliaran lah. 50 miliaran. Oke lah, kita taruh 50 miliar ya. Di atas 50 miliar. Ini berasumsi ya, kalau kita hitung mejanya apa-apa nanti kayak gitu ya. Untuk kesetiaan aja kan udah 39,5, hampir 40 miliar kan. Sebetulnya ada tambahan-tambahan lain. Lebih lagi nanti gaji apa, ada gaji pegawai ya. Kayak TA-nya, tenaga ahli. Nanti kan bisa aja nambah dia, minta nambah berapa itu per bulan. Oke, TA itu sekitar berapa? 10 jutaan lah kurang lebih. Ah, kalau di DPR 10 jutaan. Oke. Oke, artinya 50 miliar untuk menambah tiga pimpinan MPR yang menurut Ucok tadi bahwa, menurut Anda tadi bahwa sebetulnya tidak ada urgensinya. Ini kan sebetulnya pengeluaran yang sangat tidak efisien. Iya. Itu sebetulnya yang dikatakan. Iya, yang dikatakan. Oke. Pemberosan. Pemberosan. Itu, ya begini. Ini kan kalau ingin penambahan, kan harus tahu masalahnya apa. Kan di MPR itu nggak ada masalah apa-apa. Dengan cukup dengan 5 orang saat ini pimpinan, itu kan mereka udah menguasai masalah, udah menguasai kegiatan, apapun. Kalau ingin penambahan, itu kan ingin memecahkan sesuatu. Ada sesuatu yang tidak diguasai. Ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pimpinan yang ada. Pimpinan, maka harus diambil satu orang atau dihayar. Ini kan nggak ada apa-apa pun. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Tiba-tiba mereka memasukkan, menambah pimpinan tiga orang ini. Oke. Artinya gini, ketika ada penambahan ini, tidak ada urgensi apapun, yang ada hanyalah pemborosan, tapi permasalahannya kemudian, ini sudah ada di undang-undang. Iya. Gimana tuh menurut Anda? Iya, semoga aja. Ini undang-undang kan udah banyak nih. Kita sebetulnya, kalau tidak banyak segini, kita juga mau melakukan judulnya seripiu. Ini kan udah banyak nih. Mudah-mudahan MK mengabulkan. Oh, termasuk Anda juga yang mengajukan? Enggak, karena itu udah banyak. Udah lah, udah banyak ini kan ada yang partai, ada yang mahasiswa, semua, banyak semua. Ini karena marahnya dengan undang-undang ini. Undang-undang ini kan udah juga, ya bagaimana DPR itu, apa, paremen kita ya, wajah rakyat kita itu kok nggak mau dikritik, udah itu mau menambah anggaran. Ya udah itu, lebih-lebih, memang di judulnya seripiu ke MK. Oke, kita jelas sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.